Hai welcome back to my channel, balik lagi sama aku Fabinka Jadi di video kali ini aku mau review lip gloss ya, lip balm dari O2O Jadi untuk kebutuhan produknya seperti ini Jangan lupa buat nonton videonya sampai akhir dan langsung aja kita mulai untuk reviewnya Oke teman-teman, jadi untuk produk yang aku review kali ini adalah dari O2O ya Ini hydrating lip and cheek ya Lip and cheek glossy Nah ini kemasan boxnya seperti ini Ini made in China ya teman-teman Disini ada scanannya Ini shade yang aku pilih yang pure Terus bagian samping disini ada barcode Nah seperti ini untuk kemasannya Untuk si lip glossnya tuh seperti ini ya teman-teman Ini kemasannya itu super cantik banget Bagian belakang cuma ada nomor shade terus ada keterangan bahasa mandarin ya Bagian dalam kalau dibuka seperti ini Ini aku pilih shade yang pure Terus kita beli kita dapat kuasnya ini dari silikon ya Nah seperti ini Nah jadi untuk produknya seperti ini Oke teman-teman langsung aja kita mulai reviewnya Jadi untuk produk yang aku review kali ini adalah glossy hydrating glossy lip and cheek ya Nah ini dari O2O brandnya seperti ini Kemasannya seperti ini Ini ukurannya 6 gram Harganya aku dapat Rp40.000 Untuk shade warna aku letakkan disini Yang ini yang aku pilih adalah yang 01 pure ya Nah ini shade nomor 01 Terus untuk klaimnya Ini klaimnya sudah aku cari Karena disini bahasanya mandarin semua Jadi aku udah cari Menutrisi dan juga melindungi bibir Sebagai lip balm Dan juga menonjolkan warna Di dalam bibir kita Ya hasilnya itu glossy dan juga watery Sekarang langsung aja kita coba untuk produknya Untuk lipamnya tuh seperti ini teman-teman Jadi ini Ini yang menurut aku warnanya paling natural Yang pure ini Kita lihat teksturnya ya Jadi saat dulu kita dapat Sepatulanya yang seperti ini Nah ini cara ngambilnya gampang banget Ini super moist banget Terus kita coba swatch Nah kita coba swatch disini Nah ini warnanya seperti ini teman-teman Jadi dia itu efeknya glossy Tapi dia bener-bener kayak lip gloss gitu loh Bener-bener lip gloss yang Super glossy dan juga pigmented banget Sekarang kita coba ya di area bibir Ini bibirku ada dua warna ya Biasanya lip gloss tuh gak bisa ngecover bibirku Lip tint juga gak bisa ngecover Pasti ada kelihatannya Sekarang kita coba Di bibir yang ada warna hitamnya Nah seperti ini warnanya Nah ini kalo udah diaplikasikan tuh seperti ini teman-teman Jadi ini super cover ya teman-teman Bisa liat Ini warna bibirku yang hitam Itu udah gak keliatan sama sekali Kalo dari beforenya yang seperti ini Ini bener-bener bagus banget Terus ini tuh moist banget Super-super moist banget Nah moistnya tuh seperti ini teman-teman Jadi kalo mau tampil bibir yang glossy Itu bisa banget pake ini Terus ini ya kalo bibirnya hitam Kering Pake ini Ini super mantul banget Nah Ini bener-bener Ngecover bibir banget Jadi ini warna-warna hitam di bibir aku tuh Gak keliatan sama sekali Terus kita coba ya Kita gosok-gosok yang disini Nah ini teman-teman bisa liat Warnanya tuh super pigmented dan super glossy gitu Ini aku super suka banget Karena jujur liat Cari lip gloss Yang bisa masuk di warna bibir yang hitam itu agak susah Karena rata-rata lip glossnya tuh kurang pigmented Terus juga Kelembabannya itu kurang Tapi kalo ini teman-teman Ini tuh bener-bener Super moist Pigmented Gak bikin kering sama sekali Jadi ini super bagus banget Terus untuk produk ini Transfer atau enggak Ini produknya transfer banget ya Ini coba aku tunjukin Pake tisu Nah ini super transfer Jadi kalo udah kena lipstick Kena gelas Pokoknya kalo kita minum dan sebagainya Itu super transfer Dan kalo transfer ya ilang Semua warnanya gitu Ini sisanya dikit banget Jadi memang ini produknya super transfer ke produk lainnya Jadi kalo kita minum Pake sedotan Terus juga buat makan Itu pasti ilang Nah kita coba juga yang disini Ini digeser gini aja udah ilang Jadi memang Dia gak ngasih warna yang intens ya Tapi ini menurut aku super bagus banget teman-teman Oke teman-teman Sekarang kita langsung ke kelebihan sama kekurangan produk Jadi untuk kelebihannya Pertama dia menurut aku harga Rp40.000 Ukurannya segini Dengan hasil yang maksimal Kayak tadi itu aku suka banget Menurut aku gak terlalu mahal Terus untuk kekurangannya Aku kurang suka ya Colek-colek gitu Jadi ini kan harus dicolek-colek gitu Aku sukanya yang stick out Semoga dibikin stick kayak lipstick gitu Menurut aku akan lebih enak Jadi kalo dibawa kemana-mana itu gak ribet gitu Tapi at all Menurut aku ini super bagus banget Dan wajib dibeli Buat yang bibit hitam Terus juga bibirnya kering Pengen tampilan glossy Teman-teman bisa pake produk ini Oke teman-teman Di sisi itu untuk reviewnya Thank you sudah nonton videonya Sampai akhir Jangan lupa buat like, komen, share Dan juga subscribe Kalo teman-teman suka sama videonya See you di next video Bye 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 Terima kasih.